Balik lagi bersama teknolog gue, semoga musuh sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini, kita akan unboxing smartphone terbaru dari iTel. Ini dia smartphone-nya, iTel P55, bukan yang 5G ya, iTel P55 LTE. Ini dijual dengan harga 1,3 jutaan. Ini dijualnya tanggal 11 kalau nggak salah, apa tanggal 17 ya. Pokoknya kamu cek aja ya, link di revisi video untuk beli hape ini di mana. Ya box-nya sama banget ya, sama iTel P55 5G. Tapi ini NFC, dia jadi nggak ada 5G-nya, NFC doang. Tapi ada upgrade daripada yang 5G tadi. Walaupun untuk sinyalnya dia downgrade, karena dia tuh upgrade-nya di layar. Lihat tuh, layarnya udah pake layar punch hole. Box-nya masih merah putih ya, box anak SD. Yang gokil sih RAM-nya nih, 24GB. Buseh deh. Terus juga storage-nya 256GB, ini ada yang 128GB, ada yang 256GB. Kalau yang 1,3 jutaan itu yang RAM-nya 128GB ya. Kalau yang 256GB ini, sekitar 1,4 atau 1,5, saya lupa. Spesifikasi unggulan lainnya mirip sama P55 5G ya. Dia kamera utamanya 50MP. Nge-charge yang 18W. Innovative design charming look. Nah ini desainnya lebih ala-ala iPhone ya. Terus kalau di sini dilihat, garansi 12 bulan. Dapet protective cover. Ada Smart Link Plus. Kalau nggak salah ya, Smart Link Plus itu tuh buat penguat sinyal gitu. Jadinya sinyalnya bakalan lebih kuat dibandingkan HP-HP keluaran resin holding lainnya. Kalau dibandingin sama HP lain yang di luar mereknya, nggak tau deh. Belum pernah dibandingin soalnya. Dan kalau lihat spesifikasi unggulan lainnya, tuh. 90Hz 6,6 inch punch hole display. Mantep kan? Harga cuma 1,3 juta. Spesifikasi kayak gini udah NFC pula ya. Udah yuk, mendingan kita unboxing aja. Mana cutter-nya? Ini dia, cutter-nya. Itel emang juara HP keras circuit ya. HP-HP-nya tuh harganya murah meriah. Tapi spesifikasinya tuh sama fiturnya berasa mewah banget gitu. Sama kayak Tecno kemarin tuh. Yang Tecno Spark 20C. Itu menarik banget sih. Fiturnya komplit, harganya irit. Walaupun spesifikasinya kurang ngebut gitu. Kita buka ya, ini isinya apa aja. Itel P55. Dengan harga cuma 1,3 jutaan aja. Pertama, dapet HP-nya ya. Tuh, desainnya keren. Ntar kita bahas lebih lanjut. Kemudian di kompartemen berikutnya, di sini kita dapetin ada SIM card ejector. Kayak gini ya, SIM card ejectornya kotak gini aja biasa. Kemudian, buku panduan, kartu garansi. Terus kita dapet casing. Casing-nya softcase ya. Ini softcase-nya berasa yang kayak yang murah. Akhirnya mungkin sebulan aja atau 2 minggu, 3 minggu udah berasa kuning. Terus dapet kabel charger. Nih, kabel chargernya udah USB-C, USB-A dengan panjang standar. Dan juga masih dikasih charger. Merak lain udah ada loh, yang harga 3 jutaan juga nggak dapet charger. Ini masih dapet charger dan chargernya udah charger cepet ya. Charger 18W. Ada juga loh merk lain yang udah support fast charging, tapi dikasih chargernya cuma 10W. Kalau ini chargernya udah ngebut. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Masih diplastikin ya. Ini bisa diselerotin nggak ya? Kalau bisa. Nggak perlu dibuka ya. Diselerotin aja. Wih, desainnya kece ya untuk HP harga 1,3 jutaan. Walaupun desainnya ini tuh berasa, apa ya? Sekarang tuh pasaran banget. Mau HP mahal yang belasan juta, sampai 20 juta, 30 juta. Sampai HP yang nggak sampai 1 juta nih, desainnya kayak gini. Pasaran banget desainnya. Tapi ini menarik sih. Ini bodinya dibikin nggak glossy ya. Dibikin pedof gitu. Jadi seakan-akan tuh dari bahan kaca, tapi yang dibikin kayak frosted glass gitu. Terus dia tuh pantulannya tuh warna-warninya keren banget ya. Tuh. Sebenarnya warna putih, cuma warnanya tuh kayak aurora pelangi gitu. Keren banget tuh. Wih, cakep banget. Ini kalau dipasangin casing yang warna gelap gitu ya. Kalau ngerti casingnya ada action-action magsave gitu. Mirip-mirip iPhone nih. Di sisi atas sini polos ya. Di sisi kanan tombol power dan tombol volume. Dan tombol powernya ini jadi satu ya sama sensor sidik jari. Terus di bawah sini ada port audio, port charger, dan juga grill speaker dan lubang mic. Di sisi samping sini ada slot kartu. Slot kartunya kita cek ya. Dia tuh slotnya apa. Dengan storage 128 atau 256 tergantung kamu belinya yang mana ya. Dapat slot kartunya udah dedicated. Jadi kamu bisa pakai SIM card dan tetap bisa dual SIM. Mantap. Dan ini dia ada silka red pengaman ya. Untuk mencegah debu dan carian masuk tuh warnanya agak biru gitu. Dan tempat depannya kita nyalain dulu dong. Kalau nggak dinyalain nggak kelihatan dong tempat depannya gimana. Dan kayak gini tampilan depan dari Itel P55 NFC. Layarnya udah tuh. Tuh 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 tuh. Udah punch hole tuh. Tuh. Layar HP kelas harga 2 jutaan. Gayanya ya. Gayanya. Kalau kualitasnya sesuai harga lah. Karena ini dia masih HD+. Tapi dia udah 90Hz kalau kita lihat di sini ya. Kita masuk ke display. Terus di sini ada screen refresh rate. Kamu bisa lihat dia udah 90Hz. Kalau harga 2 jutaan. Ada banyak juga ya yang 90Hz. Tapi rata-rata udah Full HD. Kalau ini masih HD+. Nah terus kalau misalkan kita lihat di sini. Bout phone-nya. Dia tuh udah pake Android 13. Terus dia storage-nya nih. 256GB. Ini yang varian yang harga 1,5 jutaan ya. Kalau yang kamu beli nanti. Misalkan yang 128GB. Itu harganya 1,3 jutaan. RAM-nya nih. Gokil sih. RAM-nya dia tuh 8GB RAM aslinya. Tapi virtual RAM-nya bisa sampai 16GB. Ini virtual RAM lebih gede dari RAM asli. Unik sih. Itel ngasih penawaran yang unik banget sih bener. Terus dia juga di sini udah NFC. Kamu bisa lihat tuh. Ada sensor NFC-nya. Untuk sensor-sensor lainnya. Kita coba lihat. Semoga dia ada sensor cahaya ya. Jadinya kecerahan layar otomatisnya tuh bisa jalan. Alhamdulillah. Ada sob. Jadi kecerahan layar otomatis tuh bisa jalan ya. Tidak perlu manual lagi. Bagus Itel. Senang banget saya nih. Karena hape-hape Itel yang lainnya tuh banyak sensor cahaya-nya hilang. Kalau ini nggak. Ini ada sensor cahaya-nya. Sensor gyroscope. Dia ada juga. Tapi dia masih virtual zero ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada. Jadinya dia bisa buat fitur virtual reality. Makanya di sensor ada. Jadi bisa kompas hape ini. Nah terus kalau untuk performa. Dia tuh pakai Unisoc T606. Berdasarkan Antutu skornya segini. 260 ribu lebih. Skor kayak gini sih. Kalau buat multitasking harian. Udah enak banget. Buat main game juga udah asik banget. Apalagi game-game yang menengah ke bawah gitu ya. Bukan yang berat-berat banget. Kayak game PUBG Mobile. COD Mobile. Ini harusnya bisa. Nih kalau misalnya kita lihat ya. Untuk settingan game Mobile Legends. Di sini tuh dia settingannya. Mentoknya di high aja untuk grafisnya. Sayang banget. Padahal nih. Untuk chipset ini tuh. Dia bisa di grafis ultra harusnya. Tapi di sini masih grafis high aja. Main gamenya nggak usah sekarang ya. Nanti aja di video reviewnya. Kita bahas tuntas. Buat game-game yang populer. Kita cobain hape ini. Enak atau nggak. Nah kalau buat kameranya sendiri. Dia tuh kamera depannya ini tuh udah 8MP ya. Sementara kamera belakangnya 50MP. Kamera satunya lagi adalah kamera auxiliary. Atau kamera AI. Atau kamera depth sensor. Nggak ngerti saya. Nanti mesti dicek lagi. Sementara yang satunya lagi yang mirip-mirip kamera ini adalah LED flash ya. Buat foto-foto di kondisi gelap. Untuk hasil foto-fotonya. Kamu bisa lihat sendiri nih ya. Untuk kamera depannya kualitasnya kayak gimana. Dan untuk kamera belakangnya kualitasnya kayak gimana. Ini untuk sampel sementara aja. Nanti akan kita bahas lagi lebih detail pada saat video reviewnya. Ya secara unboxing dan hands-on sebentar aja. Dengan harga 1,3 juta ini menarik sih. Karena hape ini udah pake layar punch hole. Jadinya gaya. Kamera belakangnya juga udah gaya iPhone gitu. Jadi kalo dipakein casing yang ala-ala iPhone. Ini kelihatan kayak mirip pake iPhone. Terus bagian depannya juga kan kita bisa tampilin pake yang pasangin aplikasi yang buat biar kamera depannya tuh mirip-mirip kayak iPhone gitu. Yang berponi gitu. Bisa juga. Yaudah gitu aja video unboxingnya. Buat video reviewnya mau dibahas apa aja. Jangan lupa komentar. Dan Makleno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oh iya. Ngomong-ngomong belum ngasih liat ya. Bedanya desainnya sama yang 5G kayak gimana. Sama yang 5G beda banget ya desainnya. Yaudah gitu aja. Jangan lupa di subscribe kalo don't subscribe.